Sinopsis Dewi Rindu, hari Rabu 20 April 2022 Nino nampak datang ke butik Maya Nino lalu terkejut menatap Maya Maya terlihat susah memakai gaun pengantin Nino tertegun Maya bilang, akhirnya kita nikah juga ya Guntur terlihat menemui Wildan Wildan nampak kaget dan bete Namun Guntur kasih tau kalau Wildan harus siap-siap masuk penjara Wildan kaget banget karena tau video itu sudah ditahan Rangga dan Dewi Wildan panik Sementara itu, Vera dan Rindu baru tiba di terminal Vera mau beli minum Rindu mengatakan, puasa bu puasa Namun Vera malah sengaja minum di enak-enakin di depan Rindu Tabitha keluar dari rumah dan dia terkejut Karena Andrian di depan rumah membawa macam-macam bunga Andrian kemudian minta Tabitha untuk jujur Apakah Tabitha juga ga merasakan hal yang sama Tabitha terhenyak Tabitha juga memiliki perasaan sama Andrian Namun kakaknya Nino pasti ga merestui Oh iya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih Atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari anda kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta, berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Semisal, kalau kalian investasi 100 juta, kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta, kalian akan mendapatkan 20 juta Dan sampai kalian investasi 500 juta, berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah Dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu Bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568 Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar Oke guys, semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami